Buat pecinta otomotif khususnya mobil nih, setuju gak kalau suara yang dihasilkan dari suatu mesin adalah salah satu suara yang paling indah yang ada di dunia? Dan uniknya, beda silinder dan beda konfigurasi semua suara yang dihasilkan memiliki karakternya masing-masing, yang tentu aja hal ini membuat semuanya terasa lebih bau warna. Misalnya suara mobil inline 4 yang bisa menghasilkan suara kayak gitu. Atau suara mesin V kayak gini Atau suara yang kayak gini Keren-keren banget ya suaranya dan merdu untuk didengar. Dan dari beberapa suara contoh tadi, walaupun berbeda konfigurasi dan karakter, tapi ada satu kesamaan semua mesin tersebut. Suara yang dihasilkan cenderung flat atau berurutan. Kenapa bisa? Ya karena semua mesin-mesin tersebut menggunakan salah satu bagian mesin yang sama, yaitu piston. Jadi mau berapapun selindernya, mau apapun konfigurasinya, ya suaranya akan berurutan dan mirip-mirip. Namun bagaimana dengan suara mobil ini? Suaranya super duper keren dan unik. Kenapa bisa? Ya karena suara yang dihasilkan mesin ini tidak berurutan dan seperti tidak stabil. Tapi ya walaupun demikian, mesin ini memiliki kekompekan dan performa yang luar biasa jika dibandingkan dengan mesin piston. Dan ya, seperti yang semua kita sudah tahu, mesin tersebut adalah mesin rotari. Mesin rotari atau rotari engine adalah mesin yang ditemukan dan dikembangkan oleh Felix Wankel. Makanya nama mesin ini sebenarnya Wankel Engine. Dan seperti biasa, setiap ada penemuan baru, biasanya para produksen berlomba-lomba ingin mengembangkan hal yang serupa. Yang pada akhirnya mesin tersebut bisa diproduksi masal dan dipatenkan oleh masing-masing produsen. Tapi uniknya, entah bagaimana untuk kasus mesin rotari ini, kenapa hanya Mazda yang menggunakannya? Dan hanya Mazda yang memperkenalkan dan memproduksi mesin rotari di mobil produksinya dan Mazda menjadi ikonik dengan mesin rotari. Kemana produsen lainnya? Maka dari itu di video ini, kita akan membahas kenapa hanya Mazda yang menggunakan mesin rotari. Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, mesin ini ditemukan oleh Felix Wankel. Yang berarti mesin ini bukan ditemukan dan diciptakan oleh Mazda. Dan pada awal era mesin ini ingin disempurnakan, sebenarnya selain Mazda ada yang menggunakan mesin ini juga. Contohnya NSU RO80. Mobil ini adalah mobil yang sangat canggih pada masanya. Bahkan beberapa orang berpendapat mobil ini terlalu canggih. Mobil ini diciptakan oleh pabrikan dari Jerman Barat. Mobil ini diciptakan bertujuan untuk menawarkan sebuah mobil keluarga dengan performa dan dinamika yang dapat mengalahkan mobil apapun di dunia. Inovasi yang dilakukan di mobil ini selain mesin rotarinya adalah smart transmisi, semi otomatis, penggerak roda depan, dan bodi yang bongsor. Cukup keren ketika awal kemunculan mobil ini. Namun setelah beberapa tahun, mobil ini mulai mendapatkan citra buruk karena mesin rotarinya yang pada akhirnya membuat reputasi mobil ini buruk dan perusahaan menjadi bangkrut. Dan VW akhirnya mengakuisisi merek ini pada akhirnya tahun 1960-an dan teknologi yang ada di mobil ini diserap ke dalam jaringan mobil Audi. Namun VW gagal menyerap apa yang ada karena rotari tetap menjadi mesin yang tidak menjanjikan. Kemudian selain NSU, sementerinya Mercedes juga menyokongan riset dan membuat mobil dengan menggunakan mesin rotari di mobil Mercedes-Benz C111. Tapi ya walaupun demikian, Mercedes tidak pernah memasukkan mobil ini ke dalam lini produksi mereka. Yang berarti ini adalah mobil eksperimental Mercedes. Dalam pengembangannya, C111 menggunakan mesin rotari 3 rotor pada awalnya. Namun mesin tersebut dinilai tidak reliable. Dan akhirnya Mercedes beralih ke tata letak 4 rotor yang menurut beberapa sumber, mobil tersebut dengan mesin 4 rotor dapat menghasilkan tenaga di 257 kW. Dan bisa membawa mobil ini ke kecepatan tertingginya di 300 km per jam lebih di tahun 1960-an. Dengan top speed yang dihasilkan, tentu aja ini membuktikan mesin ini benar-benar luar biasa. Namun sayangnya selain NSU dan Mercedes, tidak ada pabrikan lain yang menggunakan dan mengembangkan mesin rotari jadi hanya Mazda yang tersisa. Oh iya nih hampir kelupaan, sebenarnya Ford juga ikut serta dalam pengembangan mesin rotari. Dan Ford sudah melakukan banyak penelitian tentang mesin rotari. Dan juga Ford sudah memegang banyak hak patent akan mesin rotari. Tapi tidak satu pun mobil Ford yang keluar dengan mesin rotari. Jadi sekali lagi, dengan kondisi tersebut, hanya Mazda yang berani mengeluarkan mobil dengan mesin rotari. Dan dalam line-up Mazda, Mazda sudah meluarkan mesin rotari di beberapa line-up mobilnya seperti Mazda Cosmo, Mazda Road Pacer, Mazda RX 7 Series, dan yang pasti Mazda 787B. Pertanyaannya sekali lagi, kenapa hanya Mazda yang berani? Ada beberapa alasan kenapa hanya Mazda. Yang pertama, Mazda memiliki hubungan historis yang kuat dengan mesin rotari. Dan para insinyur Mazda yang dipimpin oleh desain Felix Wonkel, mengembangkan mesin rotari pertama yang diproduksi secara massal untuk penggunaan otomotif, yang dikenal sebagai mesin rotari Wonkel. Setelah itu, Mazda terus menyempurnakan dan meningkatkan teknologi ini selama bertahun-tahun tanpa lelah, mengumpulkan keahlian dan pengetahuan dalam pengembangan mesin rotari. Dengan warisan dan keahlian yang ada, maka tidak heran Mazda berani mengambil keputusan untuk memproduksi mesin rotari di mobil produksinya. Kemudian alasan selanjutnya, Mazda memiliki filosofi rekayasa yang kuat. Jadi, Mazda selalu memposisikan dirinya sebagai perusahaan yang menantang rekayasa otomotif konvensional. Dan mesin rotari sejalan dengan filosofi Mazda untuk mendorong batasan dan menawarkan pengalaman berkendara yang unik. Yang tentu aja, hal ini memungkinkan Mazda untuk membedakan dirinya dari produsen mobil lain dan menciptakan identitas merek yang berbeda. Selain itu, Mazda juga sudah membutihkannya sendiri kalau mesin rotari memiliki beberapa keunggulan yang melekat, yang mana mesin ini secara fisik lebih kecil dan lebih ringan dibandingkan dengan mesin piston tradisional, yang dapat menawarkan manfaat pengemasan dalam hal desain kendaraan. Dan juga, mesin rotari juga cenderung halus, dapat berputar lebih tinggi daripada mesin piston, dan menghasilkan tenaga dengan cara yang berbeda, sehingga memberikan sensasi berkendara yang berbeda juga. Yang ujung-ujungan yang masuk dalam filosofi rekayasa Mazda. Jadi, Mazda tetap berpegang teguh kepada pengembangan mesin rotarinya. Dan selain itu semua, Mazda juga ingin menguasai pasar muscle car di Amerika karena itu dengan cara semua mobil muscle car harus menggunakan mesin rotari Mazda. Kenapa Mazda kepikiran hal tersebut? Ya karena Mazda berpikir bahwa kecintaan orang Amerika terhadap mobil hanya ada dua, yaitu kecepatan dan horsepower. Dan satu-satunya mesin yang bisa menyediakan hal tersebut di Amerika hanya mesin hemi, yang menggunakan karburator 4 BBL. Dengan ambisi itu, makanya gak heran mesin rotari Mazda pertama menggunakan karburator 4 BBL dan menggunakan transmisi 5 percepatan. Yang pada akhirnya, kombinasi ini menekankan semua hal tentang kecepatan dan horsepower yang tepat untuk digunakan di mobil muscle car era tersebut. Dan jika memang hal ini terjadi, seharusnya muscle car akan terlihat cocok dengan tenaga dan suara mesin ini. Namun sayangnya usaha ini gagal, karena Amerika terlalu mencintai mesin hemi dan citra mesin rotari kali itu juga sudah cukup buruk ditambah lagi ada krisis bahan bakar. Jadinya ambisi Mazda tidak bisa terlaksana. Tapi yang kita semua sudah tahu, orang Jepang selalu memiliki kegigihan yang kuat ya, walaupun Mazda pada akhirnya gagal menguasai pasar American muscle, Mazda tetap mengembangkan mesin ini sampai batas waktunya yang berakhir di Mazda RX-7. Dan setelah RX-7, Mazda memendam mesin rotari dari line-up mobil produksi mereka. Namun walaupun sejauh ini mobil Mazda tidak ada yang menggunakan mesin rotari konvensional, bukan berarti Mazda meninggalkan mesin rotari ikonik mereka. Saat ini, mereka masih terus mengembangkan mesin rotari ini dengan beberapa bentuk. Ada yang dijadikan pembangkit tenaga untuk mobil hybrid, ada yang dijadikan mesin konvensional rotari yang bisa lulus uji emisi dan sebagainya. Ya, kita tunggu aja apakah Mazda benar-benar bisa menyempurnakan mesin legenda ini. Jadi kesimpulannya kenapa hanya Mazda yang berani mengeluarkan mesin rotari adalah, Mazda selalu memegang teguh komitmen terhadap inovasi dan teknik, dan mesin rotari menjadi bagian dari ethos tersebut. Ini adalah alasan yang kuat kenapa hanya Mazda yang menyempurnakan mesin rotari. Bagaimana menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.